Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan Road Accident Rescue Traffic Accident Analysis atau RART-AA, Polda Jabar terus melakukan olah TKP dari mulai titik bus menabrak minibus hingga bus terguling. Tim RART-AA Polda Jabar dan tim unit Gakum Polres Subang sejak minggu pagi melakukan olah TKP di lokasi bus bau terguling di jalan raya Cia Tersubang, Jawa Barat. Tim melakukan sejumlah metode mulai dari pengukuran, pemeriksaan hingga pengambilan gambar tiga dimensi. Sementara terungkap tidak ada bekas pengereban yang dilakukan bus sebelum terjadi kecelakaan maut. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mengapa tidak ada bekas rem, apakah kelalaian pengemudi, kerusakan kendaraan atau kondisi jalan. Kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bus tersebut. Yang ada itu bekas ban, ban satu bagian. Diduga itu ban kanan dan miring. Kalau ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak yang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi, atau pengemudi panik, dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu pengakuan Sadira sang pengemudi nampaknya memperkuat tugaan jika kondisi rem yang bermasalah menjadi pemicu kecelakaan. Sadira mengaku sebelum musimah terjadi telah dirasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di sebuah rumah makan. Karena dinyatakan kondisi bagus dan layak oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Ia pada saat ini saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah seteran gitu. Sudah perbaiki sudah semua, saya sampai emang dia muatir ya kan. Sudah dicang, ya muatir aman, ya bisa lanjutkan gitu. Benar saya kan, kalau emang ini lebih parah, saya akan oper penumpang di CM7 gitu. Sayangnya niat Sadira sempat berpikiran untuk memindahkan penumpang dengan kendaraan lain tidak dilakukan hingga musimah akhirnya terjadi. Dari Subang, Jawa Barat, Gus Muhammad, Jurnalis NTV melaporkan.